Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin udah bisa Udah bisa ketemu Tiga Pak Alakta sawwuf ya Jadi mudah-mudahan Anda sudah Nengok di web ya Kita sekarang berkaitan Dengan ruang lingkup ya Ruang lingkup objek kajian Usul faqih atau kaidah ya Kaidah Yang pertama Kita mengulangi bahwa Nanti usul faq Usul faq kemarin sudah disinggung bahwa Usul faq adalah kaidah-kaidah yang digunakan oleh Seorang musdahid Ini dalam Upayanya untuk mengistimbatkan Hukum atau untuk memecahkan Hukum dari dalil-dalil Yang ada Sedangkan nanti kaidah Atau usul ini Adalah margin Cara jalan itu garis Garis putih ya Atau garis tengah itu yang Nanti akan membatasi Per Apa Jus Contoh ini Kalau kaidah Secara kuliah Secara global Misal Pokoknya Kemarin Kita sudah singgung bahwa Al-Amrulil wujud Pokoknya setiap Kalimat atau ayat yang Redaksinya Ini adalah Redaksi Perintah Maka itu menunjukkan Wajib Ini secara umum Kemudian Perintah ini Wajib Kemudian ayatnya apa Misal keakimu sholat Itu Perintah ini Wajib Tapi kemudian Jusnya Ini adalah Pada koridor Tentang Perintah sholat Misal Sehingga Tidak seluruh Seluruh Yang ada di situ Wajib Karena itu Perkaitan Akimu sholat Ini sudah Dijus Antih Rinci Dalam Kaitan Bagian Khusus sholat Sehingga Akimu sholat Tidak bisa kita katakan Sebagai Kaidah Untuk Menunjukkan Wajibnya Haji Dan sebagainya Tidak Itu yang dimaksud Jus iya Nanti Kemudian Berkaitan dengan Kaidah Haji Ini siapa yang menggunakan Ini tentunya Yang menggunakan adalah Para Musdahid Atau orang yang Orang yang Memiliki Kemampuan Untuk beristihah Terus kemudian Pertanyaannya Apa kita mampu Untuk beristihah Kita mampu Sesuai dengan Bidang kita Dan Sesuai dengan Latar belakang ilmuwan kita Karena kita Masih minim Meski Karena kita Minim Keiluannya Sesuai dengan Keminiman yang ada Ada pun nanti Kebenaran atau tidak Itu urusan Urusan Ya maha kuasa Yang penting Kuasa kita Adalah berkwajiban Untuk mencoba Beristihah Contoh Contoh beristihah Nanti kita Sebagai Mustahid Mustahid Kecil Kira-kira Ketika kita Datang ke suatu daerah Kemudian kita Mau sholat Ini kan tentunya Kita harus istihah Mana arah Qiblat Sehingga saya Haris sholat Menghadap ke sana Ini kita perlu Istihah Dengan cara apa Kita dengan cara Mengambil dalil Dalil atau Petunjuk-petunjuk Yang ada Misal Tanya Dan sebagainya Kita di Kasih informasi Ini loh Misal Ini Qiblat itu disini Ya berarti Kita Melalui Di sana Sehingga itu Menjadi Istihad kita Dalam hal Menemukan Arah Qiblat Yang mana kita harus Menuju sana Termasuk ketika kita Wudhu Misal kita Wudhu Di lokasi yang Tidak banyak Air Kita juga istihad Kira-kira ini Airnya Kayak apa Kalau dilihat dari Tanda-tanda yang Ada Kemudian Kalau tidak ada Najis Sudah kita gunakan Kita Wudhu pakai ini Ini menurut saya Bagian dari Baik istihad Sesuai dengan Kemampuan Yang kita punya Dan ini perlu Sehingga Cara saya Kalau kayak gitu Tidak ada istilah Bintu istihad Ini sudah Tertutup Nah kemudian Nanti Ada kaitannya Dalam hal Usuli Atau kait usul Ini nanti Ada yang Disebutkan hukum Adalah Hal yang mana Hukum adalah Suatu Hasil Hasil dari Istibad Yang kita Kita temukan Ini Mesti Akan menemukan Hal itu Dan Hasil Daripada Sesuatu Nah karena Ini Istihad Tentunya Berkaitan Dengan hukum Maka hasilnya Adalah Hukum Nah ketika Kita istihadnya Istihad Untuk Misalnya Untuk menemukan Arah Ketika kita Mau menuju Ke Semarang Misalnya Hasilnya adalah Jalan yang kita Tuju Yang akan lebih Mendekatkan ke Sampai Ini Ini Kemudian Berkaitan Dengan hukum Nanti juga Pada Akhirnya Nanti akan Menemukan Andanya hukum Yang bisa Berupa Wajib Bisa berupa Haram Sunnah Makruh Dan Mubah Nanti Ada Fardu Ada Mahdurah Ini bagi Hanafiah Bagi Imam Safing Lima Wajib Haram Sunnah Makruh Dan Mubah Kemudian Berkaitan Dengan Lima Hukum Ini Berkaitan Dengan Lima Hukum Ini Yang kemudian Perkembangannya Ini disebut Dengan Hukum Hukum Amalia Atau Hukum Praktikum Yang perlu Kita Praktikan Kita Terapkan Dalam Prilaku Kita Keseharian Baik Ini Dalam Prilaku Kita Ber Komunikasi Dengan Sesama Manusia Berkomunikasi Dengan Alam Lebih-lebih Ketika Berkomunikasi Dengan Tuhan Lima Ini Mesti Ada Salah Satunya Kemudian Hukum 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 Yang ada Yang Lima Tadi Ini Kemudian Menjadi Penyimbang Dan Pembanding Antara Hukum Hukum Keyakinan Atau Hukum Iktikotiyah Seperti Iman Kepada Allah Kita Iman Kepada Allah Maka Penyimbangnya Harus Ada Wajib Melaksanakan Hal Hal Yang Bisa Menyempurnakan Keimanan Kita Bisa Ini Kemudian Sisi Lain Disamping Hukum Lima Tadi Wajib Haram Sunnah Nama Sebagai Penyimbang Kepada Keyakinan Iktikotiyah Kepada Tuhan Hukum Itu Juga Berkaitan Dengan Hukum Etika Atau Ahlakiah Moral 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 Atas Kita Moral Berhamba Atau Moral Sebagai Makhluk Individu Bertuhan Moral Sebagai Makhluk Bersosial Nah Kemudian Kemudian Dalam Kaitannya Dengan Ruang Lengkut Usul Oke Ini Nanti Ada Yang Kemudian Nanti Yang Pertama Pokok Sumber Usul Dalil Dalil Ijmal Atau Global Kemudian Lebih Lanjut Nanti Kemudian Ada Dalil Dalil Berisifat Tafsili Atau Dalil Dalil Berisifat Detailitas Detailitas Permasalah Masalah Tertentu Misal Oleh Sebab Itu Nanti Oleh Sebab Itu Tidak Semua Dalil Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Setiap Permasalahan Yang Ada Tapi Sesuaikan Konteks Dalil Tersebut Ini Membicarakan Apa Maka Iku Menjadi Dalil Tentang Hal Tertentu Tersebut Nah Ini Kemudian Menjadi Tafsili Contoh Berkaitan Dengan Contoh Berkaitan Dengan Ayat Ayat Yang Anissa Misal Ayat 23 Yang Berkunyuk Hurimat Galaikum Mbah Tukum Ini Ayat Tersebut Sudah Menjadi Dalil Tafsili Atau Dalil Detail Khususus Permasalahan Tentang Paling Tidak Tidak Diperbolehkannya Ibu Dalam Kaitannya Untuk Dinikai Ini Sudah Jus Sehingga Bisa Kita Kaitkan Dengan Hukum Permasalahan Yang Lain Misal Terus Kemudian Nanti Misal Berkaitan Dengan Misal Ayat Kemudian Dalil Itu Sudah Merupakan Dalil Tafsili Yang Membahas Misal Tentang Diperbolehkannya Orang Yang Terpaksa Dan Dalam Kondisi Keterpaksa Dia Diperbolehkan Mengkonsumsi Barang Yang Awalnya Ini Diharamkan Dalam Kondisi Tidak Terpaksa Kemudian Tugas Berikut Dari Sulfati Ini Kebolehan Mengkonsumsi Dalam Hal Keterpaksa Ini Seberapa Ini Kemudian Muncul Lagi Istiahat Lagi Istiahat Yang Terus Nah Itulah Diantara Gambar Dalil Tafsili Yang Detail Berkaitan Permasalahan Tertentu Sudah Tidak Mengumum Menyeluruh Ke Seluruh 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 Menaya Jika Misal Kayak Contoh Tadi Ayat 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 Tentang Dalil Dalil Tafsili Ini Menjadi Kebalikan Serta Menjadi Pembanding Daripada Dalil Dalil Yang Berisifat Ijmali Atau Global Yang Berisifat Totalitas Keseluruhan Nanti Sehingga Nanti Berkaitan Dalil Dalil Ijmali Atau Kuliah Atau Dalil Global Ini Adalah Dalil Yang Membahas Tentang Permasalahan Yang Masih Universal Belum Terkotak-kotak Dalam Permasalahan Tentu Ini Sehingga Nanti Tidak Bisa Bahwa Misalkan Dalil Kuliah Ini Mengatakan Oh Ini Berarti Ini Ini Tidak Misal Contoh Contoh Dalil Kuliah Kemarin Ketika Di Pertemuan Sampaikan Bahwa Al Amru Ba'danai Lilibah Ini Dalil Kuliah Dalam Hal Apa Saja Ketika Ada Perintah Untuk Melakukan Sesuatu Kemudian Setelah Adanya Larangan Diperintah Untuk Melakukannya Maka Perintah Melakukan Itu Bersifat Atau Koridor Hukumnya Adalah Koridor Ibaha Paling Banter Ini Sunnah Oleh Sebab Itu Kemudian Pada Dasarnya Pada Dasarnya Praktek Jara Kubur Yang Mana Sebelumnya Atau Di awal Islam Sudah Pernah Dilarang Oleh Nabi Kemudian Datang Di Berita Maka Pada Awalnya Adalah Ibaha Tapi Kemudian Dengan Adanya Manfangat Manfangat Dan Faktor Faktor Yang Lain Kemudian Meningkat Menjadi Sunnah Dan Belum Mencapai Wajib Ini Ada Pun Yang Selanjutnya Nanti Yang Menjadi Sumber Hukum Islam Kita Yakini Adalah Yang Pertama Al-Kitab Al-Quran Hadis Ijma Iyas Dan Juga Nanti Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Keempat Sumber Tersebut Dan Keempat Sumber Tadi Al-Quran Hadis Ijma Iyas Ini Menjadi Sumber Pokok Daripada Ajaran Islam Yang Hal itu Kalau Ditengok Dari Usul Fakti Dia Merubahkan Merubahkan Dasar Hukum Nah Kesemuanya Ini Kesemuanya Dari Empat Itu Tadi Yang Pokok Ini Menjadi Objek Kajian Dalam Bidang Usul Fakti Sedangkan Dalil-dalil Yang Detail Atau Dalil Tafsili Nanti Ini Menjadi Objek Kajian Daripada Bidang Fakti Saya Ulangi Lagi Jadi Al-Quran Yang Sifat Utuh Seluruh Al-Quran Hadis Ijma Kiyasara Global Soal Totalitas Ini Menjadi Objek Daripada Kajian Usul Fakti Sedangkan Dalil-dalil Terperinci Misal Wajib Mendidikan Sholah Wajib Zaka Wajib Haji Wajib Memelihara Dan Yang Lainnya Masukkan Bode Kok Melayu Para kuat suwe Biasanya Kuat suwe Ada kendala Ada kendala Mau Pakai Gabung Bismillahirrahmanirrahim Tidak 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 Ada Gangguan Ada Gangguan Bedok Bedok Ini Dutunya Kemana Ya Pak Oke Nanti Milik saya Terputus Oke Kita lanjut Ya Oke Maaf Milik saya Terputus Misalnya Harus Masuk Lagi Tadi Oke Poinnya saya Bilangin lagi Bahwa nanti Secara global Al-Quran Secara utuh Hadis Keseluruhan Ijma' Qiyas Ada Masol Humur Salah Istiq Sanada Madah Hidul Sohab Ada Syarenguman Koblana Dan sebagainya Itu nanti Halo Maaf Pak Itu mikrofonnya Oh iya Ujar Kudai jenengan Oke Kembali lagi Al-Quran Hadis Ijma' Qiyas Ini secara totalitas Ini Ini menjadi Objek Daripada Usul Fokih Yang nanti Sel-sel Daripada Kesemuanya Al-Quran Hadis Menjadi Objek Yang harus Dikaji melalui Usul Fokih Sedangkan nanti Hukum-hukum Terprinci Misalnya Hukum Wajib Sholat Sholat Haji Sebagainya Wajib Menghormati orang tua Wajib Bermasadkan baik Dan sebagainya Ini Sudah menjadi Ranah Kajian Bidang Fit Ya Sehingga Perbedaannya Nanti Kalau Fokih Ini Sudah Mengerucut Ke Hukum-hukum Atau dalil-dalil Tertentu Sedangkan Usul Fokih Ini Dalil Secara global Oleh sebab itu Jika kayak gitu Maka Yang menjadi tugas Daripada Usul Adalah Nanti Membahas Dan meneliti Kaedah-kaedah Kuliah Atau kaedah Universal Kaedah yang masih berispat global Itu Untuk dapat Mampu Mengantar Kepada Istimbat Atau Untuk mampu Mengeluarkan Hukum Hukum Secara detail Nanti Ya Sehingga Nanti Tugas Daripada Usul Nanti Meneliti Dalil-dalil Global itu Ini Menuju Ke arah mana Ya Sehingga Nanti akan Dipetik Suatu Suatu Bidang Kajian tertentu Gana ya Kira-kira Contoh Misal Nanti ada Al-Quran Yang bersifat Sebagai Perintah Ini Kira-kira Perintah Kesiapa Contoh Ketika Misal Wankihul Ayam Mamingku Wasolehin Manibad In Waimaikum Surat Anur 31 Itu Menyatakan Perintah Wankihul Nikahkanlah Ini Perintah Itu masih bersifat Global Kemudian Itu dikaji Ini Perintah Kesiapa Apakah Semua Orang Kemudian Setelah Dikaji Melalui Wadah Keilmuan Usul Fakih Akan Ditemukan Bahwa Wankihul Ayam Ini Adalah Perintah Yang Ditujukan oleh Allah Kepada Para Wali Atau Para Orang Tua Yang Hendaknya Menikahkan Para Anaknya Yang Kira Sudah Mencapai Waktunya Atau Ketika Dia tidak Dinikahkan Maka Nanti Akan Menimbulkan Fitnah Maka Itu Hanya Perintah Kepada Itu Sehingga Anda Yang Belum Nika Tidak Diperintahkan Ayat Itu Diperintahkan Oleh Ayat Lain Kemudian Setelah Ayat Itu Dibahami Memerintahkan Kepada Para Wali Atau Orang Tua Untuk Menikah Anaknya Maka Bagaimana Atau Prosesnya Apa Administrasinya Apa Ini Kemudian Fekih Yang Mengkaji Dan Kemudian Kajian Fekih Berkaitan Dengan Ayat Itu Nanti Ditujukan Kepada Orang Tua Nanti Tidak Wala Semuanya Itu Diantaranya Gambaran Gambaran Menurut Pembahaman Saya Sehingga Seorang Ahli Fekih Ini Nanti Sehingga Seorang Ahli Fekih Hanya Bertugas Meneliti Dan Membahas Dalil-Dalil Yang Bersifat Jus Iyah Atau Bersifat Persel Aspek Aspek Tertentu Sedangkan Ahli Usul Fekh Ini Mengistimbatkan Hukum-hukum Nanti Dari Dalil-Dalil Yang Bersifat Luas Bedanya Disitu Kira-kira Ahli Usul Fekih Atau Ahli Fekih Kalau Kita Secara Global Tapi Yang Jelas Ketika Ahli Usul Fekih Ini Mengkaji Hal Yang Belum Matang Atau Belum Jelas Untuk Mencari Runcingnya Dalil Kemana Sedangkan Fekih Ada Runcingnya Itu Kemudian Nanti Sekelilingnya Ini Mencakup Aspek Apa Saja Sekarang Kemudian Kalau Kayak Gitu Yang Menjadi Objek Usul Fekih Secara Garis Besar Adalah Pertama Objek Usul Fekih Secara Garis Besar Pertama Adalah Dalil Dalil Syara Dalil Syariat Islam Yang Tentunya Nanti Dalil Syariat Islam Yang Pertama Dan Paling Utama Adalah Al-Quran Kemudian Al-Hadis Kemudian Ijma Dan Nanti Ada Dalil Selanjutnya Adalah Mas Oleh Mursalat Ada Mishri Salada Majah Ibu Sohab Sebagainya Sehingga Kalau Kayak Gitu Nanti Al-Quran Ditinjau Dari Kacam Ata Usul Fekih Al-Quran Adalah Dalil Syara Atau Dalil Syariat Sehingga Usul Fekih Tidak Mengatakan Bahwa Al-Quran Adalah Dalil Usul Fekih Mengatakan Al-Quran Adalah Dalil Yang harus Dikaji Untuk Menemukan Apa Yang Diinginkan Oleh Al-Quran Dan Apa Yang Dimaksud Dibicarakan Oleh Al-Quran Ini Yang pertama Yang kedua Nanti Yang menjadi Objek Kacen Usul Fekih Adalah Hukum Hukum Syara' Jadi Hukum Syara' Nanti Ditinjau Dari Segi Keberadaannya Sebagai Hasil Daripada Istimbad Hasil Dari Pemecahan Pemecahan Hukum Kalau Tadi Yang pertama Ditinjau Dari Keberadaannya Sebagai Alat Bantu Memecahkan Hukum Ini Usul Fekih Kalau Kayak Gitu Maka Kita Akan Menemukan Yang Fekih Fekih Itu Mudah Apa Ya Kalau Fekih Ini Nanti Fekih Yang Biasa Kita Kenal Ini Adalah Ilmu Atau Pengetahuan Tentang Hukum Hukum Syariat Yang Berisifat Praktikum Sehingga Sering Disitilahkan Bahwa Fekih Adalah Al-Nilmubil Ahkam Asyarangiyah Al-Namaliyah Jadi Fekih Adalah Bagaimana Kita Memahami Hukum Hukum Syarak Yang Bersifat Praktik Seharian Yang Mana Hukum Syarak Yang Bersifat Praktik Itu Kita Hasilkan Melalui Dalil Dalil Yang Ada Yang Sudah Bersifat Sel Persel Atau Tafsili Nanti Baik Itu Hukum Bersifat Global Yang Diambil Dari Dalil Tafsili Maupun Yang Sudah Bersifat Rinci Dari Hukum Global Maksudnya Bagaimana Contoh Gini Berkaitan Bahwa Fekih Adalah Hukum Syarak Yang Bersifat Praktik Yang Diambil Dari Dalil Rinci Misal Ketika Hadis Berbicara Tentang Solat Solat Kamu Sekalian Sebagaimana Anda Melihat Saya Solat Ini Hadis Ini Sudah Merupakan Dalil Tafsil Dalil Yang Rinci Khusus Bagaimana Praktek Solat Tetapi Kalau Kita Melihat Hadis Itu Khusus Berkaitan Solat Tetapi Solat Ini Merupakan Peragaan Dari Berbagai Praktek Ya Nanti Ada Wudhu Menutup Ngorat Dan Sebagainya Sehingga Kalau Kayak Gitu Kalau Kita Hanya Menyoroti Hadis Solu Kamar Ro'ai Tumuni Khusus Menurut Saya Maka Kita Baru Melihat Globalnya Hukum Syariat Melakukan Solat Yang Diambil Dari Dalil Rinci Berupa Satu Hadis Itu Padahal Hadis Tentang Solat Banyak Sekali Misalnya Kira 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 Bisa Dipahami Atau Malah Bingung Kira Kira Ini Berkaitan Dengan Hukum Fik Sehingga Kalau Kayak Gitu Nanti Fikih Ini Usahanya Adalah Bagaimana Hukum Amalia Berjahat Fikih Ini Bisa Menyesuaikan Dengan Kaedah Kaedah Yang Sudah Ditentukan Oleh Usul Fikih Sehingga Sehingga Penah Nanti Fikih Misalnya Kita Contoh Dalam Fikih Kita Tadi Wudhu Setelah Jumatan Kemudian Mau Asar Ini Saya Sudah Batal Atau Belum Bagaimana Cara Kaedah Usul Fikih Anda Menemukan Sudah Batal Atau Belum Tinggal Nanti Cara Usul Fikih Asaku Layuzalu Al Yakin Layuzalu Bisak Kalau Anda Wudhu Tadi Ketika Jumatan Tetapi Anda Sudah Yakin Wudhu Tetapi Anda Ragu Sebenarnya Saya Sudah Melakukan Hal Yang Membatalkan Atau Belum Dan Ini Tidak Menemukan Yakin Bahwa Saya Sudah Batal Maka Cara Nanti Usul Fikih Belum Belum Batal Alias Masih Punya Wudhu Kalau Masih Punya Wudhu Maka Kemudian Fikih Menyesuaikan Itu Maka Masih Suci Berbeda Ketika Saya Tadi Bar sholat Ini Sudah Misalnya Sudah Kentut Saya Masih Punya Wudhu Atau Tidak Ya Saya Tadi Bar Jumat Sudah Kentut Kayaknya Belum Wudhu Belum Wudhu Lagi Setelah Itu Maka Usul Fikih Hal Yakin La Yuzal Bisa Yang Meyakinkan Adalah Anda Sudah Batal Maka Ragu Jangan-jangan Selesai Sudah Wudhu Tapi Lupa Ini Tidak Bisa Mengalahkan Maka Kemudian Fikih Memberikan Hukum Bahwa Pada Dasarnya Anda Masih Dalam Kondisi Hadas Dan Belum Wudhu Dari Kentut Tadi Itu Berkait Fikih Dengan Dalam Menyesuaikan Kaedah Yang Ada Di Usul Fikih Jika Kayak Gitu Maka Seorang Yang Seorang Bisa Dikatakan Al-Fakih Yang Adalah Orang Yang Nanti Mampu Membahas Belaksana Belaksanakan Amalia Amalia Yang Diterapkan Seorang Mukalaf Nanti Orang Yang Fakih Orang Yang Bener-bener Ngetih Hukum Syahra Bersibat Praktiknya Kayak Apa Mula ABC Dia Faham Betul Maka Dia Adalah Seorang Fakih Tapi Kalau Kita Baru Ngerti Hukum Hudu Kayak Gitu Dan Misal Mengahmi Safinah Misal Kita Belum Bisa Dikatakan Al-Fakih Belum Bisa Karena Berkaitan Hukum Masuk Banyak Yang Perlu Kita Kaji Kita Cari Ini Kalau Kayak Gitu Tadi Kita Berbeda Trafekih Maka Nanti Yang Menjadi Objek Daripada Kajian Bidang Fit Fakih Ini Adalah Perbuatan Seorang Mukalaf Tentang Praktik Amalia Amalia Yang Ditentukan Oleh Syariat Yang Dilakukan Dalam Kehidupannya Seorang Mukalaf Ini Menjadi Menjadi Kajian Fakih Sehingga Fakih Sukanya Nanti Solatnya Sah Atau Tidak Solatnya Bener Atau Tidak Itu Nanti Fakih Yang Menghukumi Bukan Usul Fakih Karena Itu Objek Daripada Fakih Kira-kira Ini Relatif Relatif Dan Fakih Fakih Yang Ada Ini Juga Tidak Jauh Dari Bagaimana Mendekati Suatu Amalia Atau Praktik Praktik Kehidupan Praktik Praktik Yang Dilakukan Oleh Mukalaf Melalui Pendekatan Makos Itu Syariah Bagaimana Syariah Itu Kayak Apa Terus Kemudian Maksudnya Apa Tujuannya Apa Sebagainya Kemudian Nanti Juga Tidak Lepas Juga Dari Mempertimbangkan Maksud Makosisara Dan Juga Syarak Itu Sendiri Sehingga Sebenarnya Berkaitan Dengan Hukum Yang Sekian Banyak Ini Bagaimana Kita Mencoba Memahami Alam Pikiran Tuhan Dalam Memberikan Ayat Ini Apa Alam Pikiran Nabi Kita Mengeluarkan Hadis Ini Apa Kita Coba Menafsirkan Sekarang Sebenarnya Sehingga Sebenarnya Fekir Juga Bisa Berkembang Sesuai Dengan Kondisi Kemudian Teori-teori Yang Digunakan Untuk Menyingkap Dan Untuk Menjelaskan Hukum Dalam Berbagai Kasus Yang Tidak Ada Dalam Nas Al-Quran Dan Hadis Secara Khusus Ini Sehingga Dapat Dihasilkan Dapat Dibuahkan Melalui Metode Istihad Metode Kias Metode Istiksan Metode Nguruf Dan Sebagainya Sehingga Ada istilah Nanti Al-Ngadah Muhakamah Tradisi Yang Bernilai Positif Dan Tidak Bertentangan Dengan Teks Syarat Yang Pasti Maka Bisa Dijadikan Sebagai Koridor Hukum Ini Kira-kira Itu Berhasil Orientasi Orientasi Kita Mengetahui Sulfokih Apa Orientasi Yang Jadikan Penting Kenapa Kita Mengetahui Sulfokih Ini Paling Tidak Adalah Sebagaimana Yang Disinyali Dalam Hadis Inama Lama Lubinia Itu Tidak Sana Terus Kalau Kayak Gitu Maka Tujuan Asasi Dari Ilmu Usul Fokih Apa Tujuan Pokok Atau Orientasi Mengetahui Sulfokih Tujuan Pokoknya Adalah Memberikan Kemungkinan Kemungkinan Kepada Seorang Musdahid Untuk Mengambil Dan Menetapkan Hukum Hukum Syariah Yang Bersifat Praktik Dari Dalil Dalil Yang Terperinci Dengan Menyesuaikan Dan Perpegang Erat Kepada Kaedah Kaedah Yang Ada Itu Yang Menjadi Orientasi Kenapa Kita Hukum Sulfokih Karena Itu Sebenarnya Penting Meskipun Kita Tidak Sampai Kepada Tarah Musdahid Karena Kita Tentunya Dalam Suatu Kodis Tentu Kita Akan Mengalami Drop Dan Don Yang Kita Harus Beristihat Sesuai Kemampuan Kita Maka Pertama Yang Perlu Kita Renungkan Berkaitan Dengan Orientasi Mengutai Ilmu Fukim Yang Pertama Bahwa Seseorang Yang memiliki Kemampuan Beristihat Akan Mampu Memahami Teks Sari Ini Tentunya Sesuai Dengan Kemampuan Istihat Dan Kemudian Latar Belakang Keilmuan Yang Dimiliki Oleh Masing Masing Dengan Melalui Kaedah Usul Yang Kedua Nanti Bagi Orang Yang Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Beristihat Secara Sempurna Usul Fekih Membantunya Memberi Pengetahuan Akan Cara Dan Metode Mengistimbatkan Atau Menghasilkan Hukum Paling Tidak Memberikan Sarana Atau Cara Dan Metode Untuk Bagaimana Kita Mentah Rij Hukum Hukum Baru Terhadap Masalah Yang Dihadapi Ketika Itu Dengan Berpegang Kepada Kaedah Dan Fatwa Yang Sudah Ada Dalam Hal Permasalahan Yang Sama Tentunya Tidak Boleh Fatwanya Tentang B Permasalahan Yang Kita Kaitkan A Yang Tidak Sinkron Ini Tentunya Kurang Kurang Tepat Itu Paling Tidak Itu Sedangkan Itu Orientasi Mengetahui Usul Fekih Sedangkan Orientasi Mengetahui Ilmu Fekih Ini Adalah Bagaimana Kita Menerapkan Hukum Hukum Sar'iyah Terhadap Perbuatan Kaum Mukalah Termasuk Kalau kita Pribadi Bagaimana Kita Dengan Mengetahui Ilmu Fekih Kita Mampu Menerapkan Hukum Hukum Syariat Terhadap Perbuatan Diri Kita Sendiri Misal Sholat Kita Bagaimana Puasa Kita Bagaimana Terus Kemudian Makan Kita Bagaimana Belajar Kita Bagaimana 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 Menafkai Bagaimana Ketika Kita Sedekah Kemudian Nanti Selanjutnya Kita Akan Tahu Mana Yang Kira-kira Layak Untuk Dilakukan Mana Yang Tidak Layak Untuk Kita Lakukan Mana Yang Orai Lok Dan Mana Yang Ilok Untuk Dilakukan Sehingga Kalau Kayak Gitu Maka Fikif Ini Menjadi Rujukan Bagi Seorang Yang Ngalim Orang Yang Tahu Hakim Atau Mufti Selanjutnya Digunakan Oleh Seorang Ngalim Hakim Atau Mufti Sebagai Pegangan Hukum Sarak Bagi Setiap Permasalahan Yang Keluar Dari Manusia Itu Sekilas Tentang Tentang Usul Foket Dan Orientasinya Kita Belum Membahas Sejarah Sumber Juga Belum Kira-kira Kemudian Kalau kita Sumber Pengambilan Atau Rujukan Atau Referensi Dari Usul Foket Nanti Tentunya Usul Foket Ini Bersumber Pertanya Sumber Yang Bisa Dijadikan Sebagai Pegangan Pengambilan Usul Ulama Ini Pertanyaan Hakikat Hukum Syariat Dan Pembentukannya Nanti Kemudian Ilmu Kalam Dan Kaedah-kaedah Yang Bersifat Istilah Ke Bahasaan Nanti Kaedah-kaedah Luhowi Al-Ngarubiyah Nanti Bagaimana Adil Dal Dal Luh Luh Sebagainya Bagaimana Ikti Soab Bagaimana Ikti Do Sebagainya Kalau kita Sampai Kita akan Membahas Itu Nanti Kemudian Nilai Penting Berkaitan Dengan Bahasa Arab Nanti Nilai Penting Bahasa Basar Ditinjau Dari Usul Fikih Ini Nanti Dengan Menggunakan Bahasa Arab Kita Mampu Memahami Tujuan Daripada Tasriq Atau Tujuan Daripada Pentak Saringatan Hukum Karena Ketika Islam Diturunkan Di Bahasa Arab Di Negeri Arab Seandainya Islam Diturunkan Di Bahasa Jawa Maka Akan Menjadi Nilai Penting Bahasa Jawa Dari Usul Fikih Tapi Karena Usda Teranjut Kedua Bahasa Arab Dengan Bahasa Arab Seorang Mustahid Nanti Mampu Mengetahui Tentang Hal Yang Hapikat Hal Yang Majah Hal Yang Denotasi Yang Konotasi Hal Yang Berisifat Jelas Hal Yang Berisifat Kinayah Kiasan Hal Yang Berisifat Umum Khusus Dan Sebagainya Ada Nanti Ada Yang Mantuk Ada Yang Mahfuh Misal Misal Contoh Mantuk Ngapadike Itu kan Yang dikatakan Berarti Apa Ngapadak Apakah Kayak Gitu Nanti Bisa Pemahamannya Adalah Ngusir Ngapadike Pergi Mak Makna Ngusir Ini Adalah Merupakan Mahfum Dari Misal Ngapadike Ini Dengan Adanya Pengetahuan Kebahasaan Tidak Tidak Kira-kira Sementara Sebelum Lanjut Ada Yang Mau Ditanyakan Tidak 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 Geling Geling Kepala Kira-kira 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 Hai namanya silpekeh, 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 ruwet, ruwet, ruwet Nah kalau kayak gitu, ini nanti jenengan kuliahnya siapa ini nanti? Kuliahnya siapa ini? Yang ada Mas Agus Fatian Al-Mubarok Hamdiyah, bukan Hamidah ya Hamdiyah Irishadri Fa'e, MA, dan Sri Lamiyati Berkaitan sejarah munculnya usul VK ya Kemunculan usul VK ini bersama dengan munculnya dan merubahnya gerakan istihadnya Hal ini ya tentu dimulai, paling tidak yang mulai agak rame adalah Masa Hulafa Rasidin Meskipun ya di masa Nabi sudah ada, tapi kebanyakan oleh Nabi nanti Merujuknya kepada Nabi ya Tapi mulai muncul yang mulai agak rame di Masa Hulafa Rasidin, termasuk sepeninggal Nabi lah, Mabubakar dan sebagainya Ini nanti Berkaitan dengan diperbolehkannya untuk beristihad Kemudian memunculkan upaya beristihad Ini diantara adalah munculnya ayat Fakta Bilu Yaudil Absor Kemudian nanti diperbolehkannya untuk beristihad ini juga nanti berangkat daripada bagaimana hadis yang Ketika itu menjelaskan tentang Nabi ketika itu mengutus Saidina Mu'ad bin Jabal untuk pergi ke Yaman Ketika itu Nabi bertanya kepada Mu'ad Bagaimana kamu akan memutusi jika anda menemukan suatu permasalahan Maka Mu'ad ketika itu menjawab Apa tiba kita? Bila saya akan mencoba untuk memutuskan dengan hukum kitab Allah Nabi bertanya Faih lam tajid fi kitab Bila jika anda disana tidak menemukan Maka Mu'ad menjawab Fabi sunati rasulillah Dengan menggunakan sunahnya rasul Nah Nabi bertanya lagi Faih lam tajid fi sunati rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah itu anda tidak temukan di dalam Kitab Allah dan tidak ditemukan dalam sunah rasul Bagaimana? Mu'ad berkata Saya akan bersungguh-sungguh untuk Menggunakan pendapat saya Walau alu Fathurubah Faisari tidak ada mengandang mungkin Oleh sebab itu kemudian Nabi Fathurubah rasulullah sallallahu nabi Ngepuk-ngepuk Ngepuk-ngepuk Ngepuk dadanya Mu'ad Sambil bersangta Alhamdulillah Diwabaku rasulullah rasulillah Lima yardo rasulillah Alhamdulillah Sekala puji peka Allah Yang telah memberikan taufik Kepada utusannya rasulullah Terhadap apa yang di Yang membuat Terhadap apa yang bisa membuat rasulullah ini Bangga Ini nanti Nanti Kemudian berkaitan Tokoh-tokoh dan sebagainya Nanti Anda bila paca sendiri ya Di tulisan Nanti saya kirim ya Berkaitan awal pembukuan Tentang usul faqih Ini Kemarin sudah saya katakan Bahwa pertama orang Sebab Bapaknya usul faqih Ini Dikenal dalam Karena Para pakar usul faqih Adalah beliau Imam Asyafi'i Yang kemudian menjadi Melahirkan Majab Syafi'i Imam Syafi'i Dikatan sebagai Bapak usul faqih Ini Dengan adanya Bagaimana Teknik-teknik Atau metode-metode Yang digunakan Ditulis Dan digarikan oleh Imam Syafi'i Dalam kita Ari Salah Ada kaitannya Dalam bagaimana Mengistiharkan Dan menggunakan Hukum Dalam menemukan Menemukan Kaedah Sehingga nanti Kaedah itu akan Memunculkan Atau menemukan Pula Hukum Faktif Ini antaranya Mungkin nanti Kemudian nanti Yang jelas nanti Selanjutnya Nanti memang Kita temukan Ada beberapa Perbedaan Yang menjadi Pokok utama Dalam Sistematika Sistematika Metode Penggunaan Usul faqih Bagi Yang Ngulama-ngulama Apa Konvensional Dengan kontemporer Ngulama-ngulama Salaf Dan ngulama-ngulama Kholaf Dan pemetakan Antara Ngulama-ngulama Kholaf Dengan Ngulama-ngulama Salaf Ini Pertamanya Ketika Ada yang Mengatakan Nanti Kalau belum Lama-ngulama Dengan Sekarang Kontemporer Ini Pertama Ada Ada Terkotak Menjadi Dua Ngulama-ngulama Mutakalimin Dan Ngulama Hanafiah Atau Rasionalis Nanti Kemudian Ketikanya Misalnya Sebagainya Terdolong Pada Mutakalimin Sedangkan Kayak Hanafiah Dan sebagainya Nanti Terkelompok Kedalam Ngulama Yang Bukuran Metode Rasional Pokok Pokok Istematika Pokok Yang Membedakan Mereka Yang Pertama Adalah Tentang Bagaimana Menerapkan Kaedah Suliyah Apakah Harus Dicari Tentang Mana Yang Dahulu Lebih Sesuai Dengan Al-Furuk Atau Tidak Dan Sebagainya Yang Tidak Perbedaan Renang Apakah Cabang Istihad Yang Dikutin Dari Imam Mati Itu Menjadi Pokok Segala Kaedah Dan Sebagainya Ini Yang Kemudian Menjadi Dalam Sistematika Kira-kira Itu Sementara Pertemuan Kita Kali Ini Ada Yang Perlu Ditanyakan Kita Diskusikan Jika Tidak Gimana Kira-kira Kita Berdiskusi Kira-kira Demikian Silahkan Ada Yang Mau Menanyakan Atau Yang Mau Bertanya Sebentar Tapi Sebelum Saya Tutup Dulu Ya Gereka Kata Saya Gitu Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh